Intro Memirsa umat Tionghoa di Banjarmasin merayaikan tahun baru Imlek 2574 dengan melakukan sembah yang dikelenteng Sebagian besar umat Tionghoa silih berganti mendatangi Kelenteng Suci Nurani Yang berada di Jalan Pertendian Banjarmasin Tegak Jalan tengah hari Minggu 22 Januari 2023 Toleransi umat beragaman yang dibangun pemerintah kota Banjarmasin Sangatlah baik sehingga bisa melaksanakan ritual peribadatan dengan baik wanaman Umat Tionghoa di Banjarmasin merayakan tahun baru Imlek 2574 dengan melakukan sembah yang dikelenteng Sebagian besar umat Tionghoa silih berganti mendatangi Kelenteng Suci Nurani Yang berada di Jalan Pertendian Banjarmasin Tengah jalan tengah hari Minggu 22 Januari 2023 Mereka datang membakar dupa untuk melakukan sembah yang Seseorang warga Lim Bun Hin Wahir Takuni memadahkan Toleransi umat beragaman yang dibangun pemerintah kota Banjarmasin sangatlah baik Sehingga bisa melaksanakan ritual peribadatan dengan baik wanaman Lim Bun Hin berharap di tahun kelinci air ini akan membawa kesejahteraan wan keberkahan serta umur panjang Kita orang jenis mendukung terutama PSAPI, saya anggota PSAPI, mendukung seluruhnya kebijaksanaan PSAPI dan kebijaksanaan PEPCO dan pemerintah pusat Jadi toleransi ini tetap terjaga selama ini? Ya toleransi, ya Kalau harapan Pian sendiri secara pribadi kita Imlek Akhirnya seperti apa nih bagi hidupan Pian? Kita mengharapkan juga Kita orang Tewa selalu berpegang dengan ekonomi Semoga ekonominya makin bagus di Banjarmasin dan sekitarnya Kasar terutama Di tahun baru Imlek ini, kelenteng Suci Nurani yang berada di tengah kota Banjarmas ini pun menjadi pusat perhatian warga Sehingga karena hanya dikunjungi oleh umat Tionghoa Namun kelenteng ini pun menjadi perhatian warga lantaran pernak-perniknya yang sangat bagus wan menarik